Halo Nasang, konecua Hari ini hari Jumat Legi tanggal 17 September tahun ketiga Dewa hari ini adalah hari yang begitu istimewa bagi saya karena setelah 4 tahun menjalani program pendidikan S1 di Ikeo hari ini akhirnya saya wisuda ya, jadi pada video kali ini saya hendak mengajak Minasan semua untuk mengikuti upacara wisuda di KWD ya oke ini tas saya ya, saya sudah siap Minasan sudah siap Sule Dewa, ikimasyo wisuda di KWD diadakan 2 kali dalam setahun yang pertama bulan Maret atau April dan yang kedua adalah bulan September seperti saat ini yang paling ramai itu bulan Maret atau April untuk bulan September biasanya hanya mahasiswa-mahasiswi program internasional KWD punya banyak kampus ya untuk wisuda bulan Maret atau April wisudahnya diadakan di kampus IOT karena kampus persoangannya lebih besar dan tentu wisuda bulan September ini diadakan di kampus Misa saya tinggal di kota Tugisawa satu kota dengan Tugisawa Kepes saya tinggal di di pihak stasiun yang sama karena itu sekarang saya mau berangkat dari Stasiun Tugisawa menuju stasiun yang dekat dengan konfigurasi yaitu stasiun Kamachi perjalanan dari stasiun Misa menuju stasiun Kamachi memerlukan waktu sekitar 50 kalau teman-teman berangkat dari stasiun Sonandai waktunya yang diperlukan kira-kira 60 menit kalau dari stasiun Hioshi hanya sekitar 35 menit oke sekarang kita sudah tiba di kota Minato di Tokyo tempat kampus Mita berada awalnya saya mau langsung pergi ke kampus supaya bisa datang lebih awal tetapi kok rasanya lapar ya akhirnya saya mampir dulu deh ke toko sushi untuk makan siang saya kali ini saya memesan menu cirashi sushi oke kita sekarang sudah berada di daerah Mita di Minato, Tokyo fakta menarik Tokyo Tower terletak dekat sekali dengan Kiyo University Mita Campus hanya sekitar 15 menit jalan kaki jadi kalau teman-teman main ke Tokyo Tower silahkan mampir juga ke kampus Mita ada yang pakai kimono dan hijas tuh saya rasa mendekat juga usudawan hari ini baik kita sudah sampai di kampus Mita bagi yang baru pertama kali mengenal kampus Mita kampus ini punya banyak bangunan yang bersejarah dan menarik kapan-kapan kita bikin deh video Mita Campus Tour usudah kali ini tampak sepi karena pandemi biasanya keluarga dan teman-teman dari luar Keo turut hadir untuk merayakan kelulusan para usudawan kali ini kami hanya bertemu teman-teman se-apemahan saya bertemu Brian San yang baru balik dari Jakarta dan juga teman-teman lain selamat menikmati selamat menikmati saya masih ingat bekerja denganmu selama semester pertama kami saya tahu tentang perkahwinan ya tentang perkahwinan wow ya itu baru saja kemarin tapi itu hanya 4 tahun selamat menikmati dari Presiden Keo University kepada pelajar-pelajar berprestasi sebagian di antaranya saya kenal dan mereka memang para orang yang hebat di upacara ini Presiden Keo University Kohei Ito Sensei memberikan sambutan beliau mengucapkan selamat bagi para wisudawan dan orang tua mereka dan pesan beliau kepada para wisudawan adalah upacara wisudah selesai kami pun resmi lulus dari Keo di luang gedung kami sudah ditunggu senpai dan kohe kami aduh makasih lho Teh udah datang hei selamat makasih lho Teh udah datang sama Kang Yohei juga kita kutu arigato gozaimasu kemias bisa 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 subscribe ya channel ini kita sekarang kita link ada di bawah ya makasih lho bunganya terharu aku Brian juga dapet bunga aduh gak nyangka rambut baru ya dan tentu saja kami tidak lupa untuk menerima waktu kami bersama teman-teman sama wisudawan so yo guys what's up congratulations for graduation thank you thank you how are you feeling now after graduating yeah bye excited 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 for to work we're just going to execute every single task at work and we're going to be the perfect salary man to our boss exactly you're going to murder the job yeah we're going to overwork and we're not gonna get paid for overworking we're going to work like slaves right yes exactly and that's our mission that's our goal and we're going to make money for our bosses and we're never ever going to get promoted well but at least be grateful that you two of you have got job offers we just graduated from KU University and it was a great ride even though the last two years we're in online social distancing and stuff but still it was fun to be around you guys and for the next 10 years through our whole time we're going to be together connected so one last question for two both so even after you graduate are you still making new videos for you youtube channel no I have no time for that so you've retired yeah I'm a salaryman now all attention all dedication to my job to my boss but you already get the silver award wow that would be very nice I'm sure your subscribers will miss you so much no they're not gonna no one misses salaryman I'm sure they will that's the sad food so minasan please subscribe to turbolsan's channel link on the description below thank you okay thank you very much guys thank you hope the best for your future hi sebelum pulang kami mengambil foto untuk mengabadikan momen bersejarah dalam hidup kami dan ini dia foto wisuda saya oke minasan jadi itu dia video kali ini ya saya dan Brian Sun sudah resmi lulus dari KU University perjalanan S1 kita disini sudah resmi berakhir tetapi sebuah akhir yang akhir dari sesuatu itu adalah awal dari sesuatu yang baru ya mungkin Sun abis ini mau ngapain mau nikah belum masih mau cari kerja kalau cari kerja oke kalau Brian Sun mau kerja di Jepang kalau saya saya akan balik lagi ke tanah air ya balik lagi ke tanah air terus balik lagi ke Keo suatu saat ya saat ini saya mau istirahat dulu sebelum kembali lagi ke Keo tapi ya saya akan tetap bikin konten-konten yang baru untuk kanal YouTube Pemun Akeo karena sampai kapanpun saya adalah Pemun Akeo wiii berikan tepuk tangan dulu dong guys harikasumasa saya ucapkan kepada minasan semua terima kasih sudah menjadi bagian dari masa-masa S1 saya yang indah ini konggo mo yoroshikonengashimasu hai jika inno doga mo o tanah sumari mata 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 sampai jumpa